Resep Apa Indomie Susu Oreo Atau ternyata malah jadinya begitu ya Jadi hari ini kita akan mencoba sebuah resep yang bernama Indomie Susu Oreo Dimana Indomie ini akan dipadukan dengan susu dan juga Oreo Penasaran kan bagaimana? Mari kita lihat bikinnya Nah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Indomie Susu Oreo ini adalah Tentunya kita harus butuh Indomie Disini gue pilih rasa ayam bawang karena gue masih belum tau apa jadinya kalau dipadukan sama kari ayam ataupun mie goreng ya Jadi kita coba dari rasa yang paling netron mungkin ayam bawang Dan disini kita juga punya susu Ada baiknya kita tidak menyebut mereknya agar tidak membantu dia Dia tidak mau sponsor saya jadi tidak usah disebut mereknya Karena ini susu dari Frisian Flag ini Terbaik kita tidak usah sebut mereknya ya Frisian Flag susu bendera ini Ini adalah susu putih full trim dimana susu ini akan menjadi salah satu bumbu racikan yang terdapat di masakan kita kali ini Nah berikutnya kita punya Oreo disini Ini Oreo yang default Oreo yang rasanya biasa Jadi bukan jangan beli yang rasa strawberry Jangan beli yang rasa blueberry Tapi beli Oreo yang rasa biasa yang original karena ini tentunya lagi tren ya masa kini Masa kini banget sih masakannya gitu kan Karena sekarang jaman sekarang apa-apa pakai Oreo Mulai dari martabak pakai Oreo lah Minuman pakai Oreo Jadi sekarang kita coba Indomie pakai susu dan Oreo Karena martabak pakai susu dan Oreo kan enak tuh Kalau Indomie jadinya bagaimana ya kan Yuk kita mulai aja yuk Langsung racik bahan-bahannya Nah Indomie ini yang pertama kita butuh Indomie satu bungkus Yang harus direbus dulu ya Jadi akan kita rebus Karena proses merebus itu lumayan memakan waktu dan videonya jadi kelamaan Jadi kita langsung skip saja ke Indomie yang sudah direbus ya Ya inilah dia Indomie yang sudah direbus ya Lihat ini Tidak usah pakai kuahnya ditiriskan Cukup Indominya saja Supaya nanti kita bisa mencampurnya dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan ya Ya kita lihat disini sudah ada Indominya Lalu sekarang kita coba taruh bumbunya ya Bumbunya ini tentunya akan menyedapkan rasa Indomie Indomie ayam bawang ya Aduh jatuh lagi ini bungkusnya ya Tidak masalah ya Yang penting kita Taburi bumbunya Nih Saya jadi lapar sekali ya melihat bumbunya ditaruh seperti ini Karena memang Indomie itu menggugah selera ya Kadang-kadang kita nggak lapar aja ngelihat temen ada mesin Indomie kan di warung Indomie Mencium bau rebusan Indomie-nya membuat kita cukup lapar Jadi Indomie ini memang menggugah selera sekali Nah kita coba aduk dulu Indomie-nya Dari minyaknya Dan bumbunya Dan juga cabenya ya Sehingga terciptalah sebuah aroma Indomie yang sungguh lezat Ciri khas Indomie ini hanya ada di Indomie produksi Indonesia Tidak ada di produk-produk makanan lain ya Ini baunya sangat Ngeselin ya Karena saya jadi lapar langsung tiba-tiba ya Oke setelah diaduk Sekarang kita menggunakan susu Disini saya menggunakan susu full cream yang putih Karena biasanya perpaduan antara susu dan Oreo itu sungguh lezat sekali Tapi apa jadinya kalau dia dipadukan dengan Indomie juga Kita tidak tahu Nah supaya penasaran kita coba saja Susu ini akan menjadi bahan kuahnya Indomie ya Oh lihat ini sungguh lezat sekali nampaknya Indomie susu Ya cukup segini saja tidak usah terlalu banyak Karena Indomie ini Kalau kebanyakan kuah nanti tidak ada rasanya ya Kayak beli di warung-warung Indomie itu Kalau kebanyakan kuahnya kita bete jadinya rada tawar ya Nah sekarang kita lihat Indomie-nya sudah tercampur dengan susu Beserta bumbu-bumbunya ini Nampak sungguh lezat sekali ya Berikutnya Kita akan menambahkan Oreo Oreo rasa original ya Oreo rasa original ini akan menjadi salah satu bumbu pelezat Di sini Ada baiknya kita patah-patahkan ya seperti ini Kita patah-patahkan Lihat ini Remah-remah Oreo Yang sungguh terlihat lezat ya Oreo-Oreo nikmat Oreo-Oreo kecil yang sudah dipatahkan Nempel di tangan saya saya jilat saja Ya ini Oreo-Oreo kecil ya Dipatahkan Mungkin sekitar 4 atau 5 sudah cukup Karena kalau kebanyakan nanti bukan Indomie pakai Oreo Tapi Oreo pakai Indomie jadinya ya Jadi ada baiknya hanya 4 atau 5 saja Nah kurang lebih seperti ini Nah inilah dia Indomie sudah tercampur dengan Oreo dan susu Terlihat sangat random ya Ini terlihat sangat random sekali Kita lihat sudah mulai berbentuk Berbentuk Oreo-nya Oke sudah jadi ini menunya Sekarang saatnya kita ke tahap pencobaan rasanya ya Kita lihat Kenapa acara ini namanya resep apa Karena kita tidak tahu Apakah enak Apakah Tidak enak Tidak mungkin ya Karena inovasi gue itu selalu membuat sesuatu yang sangat unik Jadi Tidak mungkin tidak enak Jadi kita lihat Apakah ini enak Atau jadinya unik sekali ya Jadi mari kita coba saja langsung Dirasakan Indomie susu Oreo ini Rasanya tentunya Akan sangat mengejutkan ya Ini baunya sih sudah cukup bikin saya tergiur ini Karena Bumbu Indomie itu memang tidak ada duanya ya Tidak ada yang ngalahin Kita coba dulu Mungkin ya Ini muncrat-muncrat ke sana sini nih ya Wah Indomie memang ini luar biasa Kita coba Indomie Susu Oreo Rasanya Unik ya Seperti yang saya bilang Inovasi saya tidak mungkin ada yang tidak enak Tidak mungkin ada yang mengecewakan Minimal unik Saya tidak bisa bilang ini enak ya Tapi Ini sungguh unik Pasti Kamu semua penasaran kan Rasanya kayak gimana Jadi mungkin di rumah bisa ikut mencoba Coba dimeli bahan-bahannya Terus dicoba diracek kayak gini Rasanya Unik sekali ini Tidak ada duanya ya Lihat percikan-percikan Oreo dan kuah susunya Gue akan coba makan lagi Tidak usah dihabisin Karena gue pengen berbagi kesenangan ini kepada teman-teman ya Jadi nanti siapa tahu kalau ada yang mau bisa bagi disini Ya membutuhkan keberanian khusus untuk mencoba ini Mari kita coba sesendok lagi Unik sekali ya Apalagi ditambahkan dengan Oreonya Oreo ayam bawang Kita hancurkan lagi Kuahnya juga Wow Sangat unik sekali ya Ini luar biasa Indomie Susu Oreo Sekarang lagi tren dimana-mana Masakan Pakai Oreo dan susu Indomie juga sebagai salah satu makanan terlezat di Indonesia dan di dunia Tentunya sangat unik jika dipadukan dengan susu dan Oreo Kamu boleh coba di rumah Bahan-bahan yang mudah ditemukan Bisa dibeli disini, disana, dan disitu Intinya adalah Rasa ini Tidak pernah dicoba sebelumnya dan sungguh Unik ya pokoknya ya Teragihan juga dimakannya ya Tapi saya mau mencoba sesendok lagi Saya masih penasaran dengan rasanya Yang ini sudah tercampur dengan krim-krim Oreonya ya Kita coba sesendok lagi Selama-lama semakin dinikmati Semakin terbiasa dengan rasanya ya Penasaran kan Kepo kan, kepo Jadi lebih baik kalian coba sendiri di rumah Supaya yang gak penasaran Dan sampai jumpa di episode Resep apa berikutnya Kita akan mencoba Gabungan-gabungan makanan lain yang tentunya Akan sangat unik dan belum pernah dicoba sebelumnya Jangan lupa juga Kalau pengen lihat episode-episode dari Resep apa ini Bisa klik subscribe Ada di bawah kalian Kalian cari aja tombolnya di klik subscribe Dan sampai jumpa di acara resep Apa berikutnya Silahkan makan indominya ya Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.